Intro Nathalie Horser menunjukkan bukti dirinya yakin menjadi seorang muslimah Meski baru jadi mu'alaf Buktinya ia menghapus mahfoto masa lalunya dan menyisakan foto dirinya yang terbaru Yakni mengenakan hijab Nathalie Horser mengenakan baju hitam lengan panjang berbahan rajut Dalam potret terbaru yang diunggahnya Perempuan yang sempat berseteru dengan getaan saleh hilaf ini mengenakan hijab berwarna putih Senyum manis Nathalie Horser pun terukir di bibir indahnya Penyanyi yang juga seorang DJ ini begitu cantik memikat perpakaian muslimah Votes tulis Nathalie Horser pada captionnya Nathalie Horser hanya menyisakan foto ia mengenakan hijab dan foto bareng suri Saat dirinya mengucapkan buah kalimat sahadat pada 22 September lalu di instagramnya Di foto profil IGnya juga ia mengenakan hijab Foto Nathalie Horser ini pun mengejutkan dan puji Nathalie Horser dan rekan artis Nathalie Horser mendoakan agar Nathalie istikomah sebagai seorang muslimah Masya Allah, God bless you Sudah dihapus lagi semua foto terdahulu Dimulai dari nol ya, suci bersih tanpa dosa Ucah akun at Rafahas 2 Mantul, makanya punya rem juga Salut buat Mbak Nathalie Aminah Az-Zahra Kata akun at Abi 4694 Ibat ya postingannya yang dulu-dulu dihapus Tanda keseriusan Timbal akun at Rizki Yadi 07 Seperti diketahui Nathalie Horser resmi memeluk agama Islam pada 22 September lalu Proses pembacaan dua kalimat sahadat dilakukan di kediaman komedian Sule Dipilihnya rumah Sule karena dianggap paling netral Apalagi keluarga Nathalie sebagai besar non-muslim Nathalie Horser sendiri mengaku sudah tertarik memperdalam sejak tahun lalu Ia juga sempat cerita ketika tidur dalam mimpinya ia sempat dituntun untuk membacakan dua kalimat sahadat Sampai di rumah pas mau tidur gak tau mimpi apa Tau-tau apa ya tiba-tiba di kuping aku kayak ada suara masjid yang bergema banget Suara cowok mengungkap Nathalie Horser dalam vlog Sule terbaru Kamis 24 September 2020 Suara laki-laki tersebut terdengar samar awalnya Namun semakin jelas rupanya suara yang didengar Nathalie Horser adalah kalimat sahadat Suaranya dari kecil sampai gede ada suara Asyadwala ilaha iluboh Akhirnya aku tanya-tanya sama orang Katanya oh itu artinya hidayah Kata Nathalie Horser yang mendengar potongan kalimat sahadat yang pertama Cantik ya Nathalie Horser berhijab Nah bagaimana menurut kamu jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali Kata Nathalie Horser